Allah sudah mengatakan setiap manusia akan maju ke gusti Allah sendiri ketika ditanya di hadapan Allah hukur hapotan itu didapat dan tidak bisa diwakilkan ke wali murid kalau disana jaringan sendiri yang ambil semoga ditampani dengan tangan kanan selamat menikmati dipertemukan dalam keadaan bagaimana kabarnya mas sehat tadi ada seblak gratis buat yang paling jauh saya jauh ada seblak alhamdulillah semoga diberi kesehatan di teras dakwah hadirin hadirat semuanya yang saya rindukan oh ini kemajuan tahun lalu masih belum ada playgroundnya sekarang lalu sudah ada jadi mas-mas juga bisa insya Allah setelah sholat isya kita masuk pembahasan tentang puasa insya Allah feeling good like I should snoop do double g insya Allah kita bahas bersama mungkin sekarang persiapan mau sholat isya dulu iya kan iya dong masak ajik tapi menurutkan sholat iya masak ajik kak sembahyang lah itu kan keliru masa nikah terus kak sholat iya kan gak boleh mau nikah mau dong insya Allah semoga yang belum nikah segera datang jodoh amin insya Allah di pembahasan ini kita bahas sedikit tentang keutamaan puasa masuk lebih dalam ke fikih puasa dan fenomena di bulan puasa ini buku yang saya tulis ini tidak murni untuk romantan saja dulu judulnya mau saya kasih judul ramadhan kan ramadhan tapi sambil berjalannya waktu itu akhirnya tidak hanya untuk romantan saja ternyata ini untuk bekal puasa selama setahun jadi semoga bermanfaat itulah yang yang saya sampaikan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikutnya tetap di teras dawa oke feeling good lakasyur bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah para hadirin dan hadirin yang dirahmati oleh Allah sudah kita buka tadi di sebelum isyak sekarang kita langsung saja lanjut semoga pembahasan pada malam hari ini bisa membuat kita semakin cinta ke puasa khususnya ke romantan bisa bisa awal penulisan buku ini dulu konon ceritanya itu saya sedang umroh sebelum umroh kosong seperti sekarang tahun 2018 tahun lalu jalan di Tawaf lagi Tawaf terus kok tau-tau kepingin buat buku tentang puasa padahal sama sekali tidak terbesit di my mind itu untuk buat buku tentang puasa tapi subhanallah semua berjalan dengan begitu saja sampai akhirnya saya ingat saya pernah nulis tentang puasa pernah buat tulisan tentang puasa untuk kalender karena saya punya kalender setiap tahun itu saya tulis tentang taklim jadi di tempat saya itu di California itu kita seringnya kalender-kalender itu kalau dari pondok-pondok itu biasanya foto-foto dari Kiai-nya Gus-nya Ning-nya ya biasanya itu fotonya saya pikir ya it's okay lah no problem tapi alangkah baiknya kalau kalender itu isinya adalah taklim jadi sehingga ada seperti kitab yang terbuka terus kalender itu jadi sudah ada tentang VK puasa yang saya catat di kalender maksud saya saya tambah saja rejep tahun lalu sehingga saya berharap Ramadan tahun lalu sudah selesai akan tetapi tidak ditakdirkan selesai tahun lalu tapi subhanallah ditakdirkan semoga tahun ini bisa diberi berkah sehingga saya mulai nulis terus waktu saya lagi belum pulang umroh makanya semua itu bisa membuat kita belajar waktu saya masuk ke Zamzam Tower Zamzam in the Tower yang di depannya Masjidil Haram itu setiap saya masuk saya selalu diberi katalog katalog tentang jam parfum terus macam-macam barang yang katalognya itu berwarna dan full color jadi berwarna padahal dibagi gratis hari pertama saya masuk dapat gratis hari kedua masuk lagi dapat gratis sampai hari ketiga baru saya tertarik untuk buka jadi saya dapat tiga setelah saya buka itu ternyata membuat saya terimunisasi eh terinspirasi terinspirasi untuk kalau membuat buku gojok hitam putih tapi itu bagi saya sendiri saya tidak harus semuanya begitu saya pikir bahwa yang kopi dingin kopi dingin mas makasih lo mas jadi tau-tau saya lihat buku ya Allah ini buku katalog untuk urusan duniawi dibagikan gratis dan berwarna dan full color mau segini nulis buku tentang agomo black and white kayak lagu Michael Jackson sehingga saya buat berwarna saja semoga terus bisa begitu walaupun memang pasti biaya produksi lebih banyak sekitar tiga kali daripada hitam putih tapi izin sama katalog apa izin itu izin itu isis izin itu mah malu saya malu dengan katalog katalog itu dibagi berwarna koran itu berwarna mosok sehingga pelan-pelan sering malam itu saya tidak tidur menulis dan menulis dan menulis setelah itu saya serahkan ke Mas Ale ini Mas Ale belum ada oh di Medan Mas Ale dan istrinya jadi cover ini cover boynya itu Mas Ale yang buat cover yang nyeting dalamnya nyeting bahasanya dia dan istrinya saya bersyukur makanya terhas terhas da'wah ini semoga bisa lanjut berkah Masya Allah amin amin sehingga sehingga di Manglek loh jangan di singit akhirnya jadi daminya daminya itu jadi dan waktu ketemu di Bogor saya sambil menyelam minum minum air jadi saya ayo mempengar ke Asatid pansos ya sehingga saya minta ke para Asatid ini repot sudah langsung mumpung foto daripada kualat mau foto yang foto ini Ustaz Hanan biasa saya berharap beliau ikut saya berharap beliau ikut tapi ternyata beliau yang moto nyesel saya foto ini ditulis foto oleh Ustaz Hanan mestinya ditulis guna ya sudah akhirnya diberi mukodimah oleh Ustaz Abdul Somad nanti jaringan baca di belakangnya sekarang kita masuk kepada pembahasan ini mulai serius ya jadi kalau bercanda itu jangan guyonan harus serius kalau bercanda itu yang serius jangan guyonan satu kita bahas tentang keutamaan puasa keutamaannya dulu ini buku bukan tentang romantun hadirin hadirat muslimin muslimah dan penjahitan ini tentang keutamaan puasa semua jaringan pegang buku ini insyaallah saya berharap saya berharap bisa buat modal poso setahun maksudnya itu kalau jaringan perlu tentang puasa bukan berhati harus poso setahun yang kedua tentang fikihnya yang ketiga tentang fenomena yang fenomena agung di bulan romantun kita bahas secara singkat persatu supaya berkah waktunya satu keutamaan puasa ada yang bentuk beginner bagi yang biasa main game itu ada beginner itu yang yang mukodimah yang levelnya itu easy puasa hanya manahan diri dari hal-hal yang membatakan puasa pokoknya gak makan gak ngumpi sampai adhan jadi adhan itu sampai ngambung itu yang levelnya beginner jadi dia puasa karena wajib gak wajib gak poso dia pokoknya yang membatalkan dia tidak melakukan itu puasa yang levelnya beginner yang pemula ada lagi yang puasanya kedua adalah expert menjalankan ibadah puasa dan menyempurnakan dengan sunnah-sunnah dan juga menjaga anggota tubuh apa aja mata jadi kalau waktu puasa itu jangan sering-sering kekali jangan sering-sering stalking IG-nya akhwat-akhwat itu berarti kalau sudah buka gak bobo ya tetap aja jangan saya kalau waktu puasa gak pernah buka habis buka jangan walaupun habis buka jangan lebih-lebih kalau waktu puasa juga menjaga listen tidak ngomong kecuali yang baik tidak ngomong jorok miso atau lain-lain sebagainya ketika telinga jadi telinganya itu dijaga tidak sampai mendengarkan hal-hal yang dilarang seperti mendengarkan menggunjing dan lain sebagainya understand anggota tubuh lain dijaga fisik juga menambah porsi ibadah ini yang level yang lebih naik dari jadi yang kemarin tadi disebutkan yang sebelumnya itu cuma satu juz tahun lalu tahun ini oh siapa tahu saya mengaji satu bulan bisa dua juz kan saya tidak membuat standar itu standar-standar yang besar siapa tahu yang tahun lalu mungkin belum bisa ngaji sekarang belum bisa ngaji sekarang yang tahun lalu gak ngaji sekarang sudah bisa ngaji kan berarti tambah baik jangan 40 juz seperti yang disampaikan mas Arfi tadi 40 juz kaken jadi kan sekarang bisa berapa nambah saya kalau gak di bulan romantun ngaji saya satu hari misalnya satu lembar di bulan romantun saya dua lembar berarti kan nambah oh saya di bulan romantun ini kalau tidak di bulan romantun saya sholat cuma mbak dia isyak saja tapi di bulan romantun saya sholatnya tarawih 8 atau 23 rokaat boleh itu kan berarti lebih baik jadi romantun itu waktunya kita lagi naik ini persiapannya mulai sekarang makanya kalau mau belanja buat istri buat anak yang sudah menikah istri dan anak itu kalau mau membelanjakan belanjanya itu jangan nunggu bulan romantun tapi saya gak tahu di daerah istimewa Super Yogyakarta ini saya gak tahu bagaimana kalau di tempat saya di East Java di Florida Ngawi dan sebagainya itu kalau di Jawa Timur biasanya Riyoyo kurang 10 dino lebaran kurang 10 hari baru belanja jadi romantun itu hari pertama itu start pole position terawih itu sampai gak cukup jadi pemilik musholat itu sampai nyewa terob bukan untuk nikahan untuk terawih gak cukup tapi mereka tahu nyewanya 20 hari aja percuma gak usah gak usah telung puluh hari ke 20 sudah sing sholat sing itu itu aja dan pertama yang itu karena habis waktunya di pasar untuk belanja sehingga kalau memang jadikan harus belanja memang kalau harus belanja usahakan di bulan ini atau di bulan depan usahakan kalau sudah romantun itu urusan kita sama dunia itu tidak terlalu banyak kecuali kalau memang wajib seperti kerja karena romantun itu bulan yang datang satu kali dan dia diaumil kiamah akan membuat saksi atas panjenengan dua hal yang akan membawa saksi untuk panjenengan di dunia di akhirat nanti puasa dan Al-Quran puasa akan datang ke panjenengan ketika panjenengan ditanya di depan Allah panjenengan bakal ditanya ini semua semoga masuk surganya tanpa hisap Allah SWT sudah berfirman surat Maryam dan setiap manusia itu akan maju ke gusti Allah sendiri-sendiri saya dan jenengan ini sendiri-sendiri itu ngerinya luar biasa semoga kita diberi selamat oleh Allah tapi orang yang bersiap sejak di dunia tidak akan sekaget orang yang tidak punya persiapan dan Allah sudah mengatakan setiap manusia akan maju ke gusti Allah sendiri sendiri sehingga ketika ditanya di hadapan Allah buku rapotan itu didapat dan tidak bisa diwakilkan ke wali murid kalau sekarang kan kalau rapotan itu wali santri yang ngambil kalau disana jenengan sendiri yang ngambil semoga ditampani dengan tangan kanan nah itu nanti ketika ditanya oleh Allah saksi-saksi itu akan datang termasuk saksi puasa romantun itu akan datang akan menyaksikan kepada Allah anda itu bagaimana ke romantun romantun itu akan diwujudkan oleh Allah SWT ya Allah orang ini dulu ke saya baik maka berikan saya syafaat untuk bisa ngajak dia ke dalam surga karena romantun itu punya satu pintu khusus namanya pintu arroyan bukan alpuasa pintu arroyan yang khusus bagi orang yang puasa saja alquran juga akan datang Rasulullah SAW bersabda iqra'ul quran fa'innahu yati syafian yashabihi yawmal qiyamah awkamakon ibadahlah alquran karena dia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang suka dengan alquran tidak hanya membaca mempelajari dan melakukan juga seperti jeningan tahu orang mengambil uang riba itu haram jeningan tidak mengambil berarti jeningan melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dalam alquran Allah berfirman ya yuhladin amanu ta'kullaha wadharu mabakya minar riba ingkuntumuminin orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan jauhilah uang riba atau bank didil kalau bahasa jawanya bang plecit kalau bang plecit kalau bang toyub itu tidak pernah datang kalau bang plecit kita kok terus datang terus nah jauhilah seperti itu jeningan tidak mengambil berarti jeningan itu bukan hanya membaca alquran tapi jeningan juga mengamalkan isinya alquran ya yuhladin amanu ta'kullaha ya yuhladin amanu idhanudiyani sholati minyawmil jum'ati fasa'awil adhikrilahi wadharul baik dalaiikum wakhirullakum ingkuntum ta'alamun ya orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah ya orang-orang yang beriman kalau sudah dipanggil untuk memenuhi panggilan di hari jum'at maka segeralah datangi panggilan tersebut jadi kan jum'atan adhan jum'atan kok istiqomah kok istiqomah iya saya tadi belum sarapan oh tiba-tiba boleh makan hari ini ya gak apa pois kan di Jogja ini kan mesti dapat makan ya saya niru setelah gak isin aku niru Jogja masih di pondok saya dapat makan juga saya niru Jogja tak delok sing jum'atan semakin istiqomah ngomong-ngorek mulai biyan coba rwaku ya ternyata memang memberi makan itu luar biasa jenengan jum'atan berarti jenengan tidak hanya membaca tapi jenengan juga melakukan isinya Allah SWT beriman ya yuladina amanu kutiba alaikum siya mugama kutiba ala ladina miqoblikum la'alakum hei orang yang beriman diwajibkan kepada kalian berpuasa jenengan puasa berarti jenengan ini melakukan isinya Al-Qur jadi nanti Al-Quran itu akan datang di hadapan Allah SWT Nabi Muhammad yang bersabda yakti syafian akan datang berwujud lu kok iso oh jangan ditanya sekarang itu gak tutup hakali gak tutup jenengan kan tahu bahwa orang mu'adzin itu di hari kiamat gulunya dowo iya kan gulunya akan panjang oh jadi bayangin oh punggu yang melakukan jangan dibayangkan sekarang ini kita gak sampai jangankan pindah ke hari kiamat isroh me'roh akal kita gak sampai karena ada beberapa hal yang jangan pakai akal gak tutup pakai iman kalau iman itu bisa sampai seperti orang di India percaya bahwa sapi itu Tuhan nganes aku ya cerdas tapi gak gak boys sapi bahasanya orang Jawa Timur itu apa jenengnya sapi disembah loh kok bisa lah itu imannya dia iman itu di atas akal akal mungkin mikir lah orang sapi ini yang makan ngasih makan manusia kotorannya juga begitu di apa-apa kok bisa disembah lah itu yang namanya iman iman itu di luar akal nah sehingga ada beberapa hal itu yang kita kalau waladolin amin aja gak usah gini kok bisa tambah lemuh tambah sehat oh iya jangan jangan ada beberapa hal begitu rasul yang mengatakan datang berwujud wujud kayak menungso yakti syafian akan memberi syafaat kepada panjang dengan itu ya kemudian menambah porsi ibadah ibadahnya ditambah posoni ditambah eh posoni apa ini ngajinya ngajinya ditambah yang sudah punya istri sah ya itu tambah nafkahnya nafkahnya karena memberi rasul itu tidak pernah nahan fulus sifatnya rasul itu kalau sudah malam mau tidur dicek dulu kalau di remari masih ada uang beliau gak mau tidur keluar nyari orang miskin diberikan ke orang miskin jadi tidak mau tidur uang masih ada di rumah kita juga begitu kalau ada uang banyak ya apa caranya segera sistorkan ke bank beda beda ya kita gak mau juga ada uang di rumah karena kita bingung tahu diri colong kalau rasul tidak kalau ada uang di rumahnya beliau susah sampai pernah sholat sholat kemudian sholat tidak pakai membaca langsung berdiri melewati semua sahabat sahabat sampai kaget dan mereka mulai bingung jangan-jangan mau kiamat ada yang nangis ada yang kelandas maksudnya itu saking saking bingungnya ini ini kira-kira gak kurang minggir gak kurang miring sana cukup cukup maka rasul itu setelah beberapa waktu datang sahabat-sahabat itu baru senyum Alhamdulillah rasul mengatakan mungkin kalian kaget kenapa saya tergesa-gesa kembali enggak ganjir nabi ada apa tapi bahasa Arab ya terus rasul mengatakan tadi itu saya setelah sholat setelah salam saya ingat masih ada uang di rumah saya dan saya tidak mau ada uang meninggal di rumah saya saya harus habiskan setiap hari habis berarti kan super loman super loman dermawan dermawan loman itu dermawan sangat dermawan tapi kalau sudah masuk bulan romantun dermawannya nabi muhammad itu dobel sehingga dianjurkan yang sudah punya istri sah kalau istri yang setengah sah insyaallah akan menikah itu kan masih setengah sah belum sah itu gak usah mama papa gak usah mama sahur mama mama sahur sama gudeg jangan kalau itu lain kalau sudah nikah makanya suami-suami ini kalau romantun sedekat nafkah ke istri ditambah walaupun 500 rupiah pokoknya ditambah lebih banyak lebih baik nasulullah begitu itu diantara amal-amal yang ditambah di hari di bulan romantun understand selalu merasa dirinya kurang di hadapan Allah kok hilang selalu kurang di hadapan Allah selalu merasa dirinya kurang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala jadi ibadah tapi merasa kurang itu contohnya orang baik sedangkan orang munafik itu amal gak supiro tapi dia merasa baik orang baik itu yang beramal tapi dia merasa kurang dosanya dia ingat amalnya dia lupa tapi orang yang kurang baik dosanya lupa amal wah aku ini alhamdulillah gak sombong maka cerita mambengingku aku mari menghatam tiga juz ini bukan sombong tapi ceri cerita tapi maksiannya dia lupa tapi kalau orang-orang para ulama itu mereka lupa dengan amal ingat dengan dosa itu contohnya orang selamat berikutnya ada lagi yang pro nah ini yang profesional ini puasa atas dorongan keikhlasan yang kuat tidak hanya tubuhnya yang berpuasa tapi juga hati dan akalnya senantiasa puasa dari segala yang ditarang oleh Allah ini tidak hanya romaton aja senantiasa dia seperti orang puasa seakan puasa zohir batin sepanjang hayat itu beginner itu expert dan itu yang in the bro kalau ingin di barang apa sih ya pro oke jelas ya saya singkat jelas kan itu kita mungkin yang kedua itu sudah alhamdulillah kalau bisa yang pertama lebih hebat